Ya, Wipirsa Kejaksaan Agung telah melakukan penelusuran rekam jejak 48 calon pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Hasilnya telah diserahkan kepada tim Panitia Seleksi Pimpinan KPK untuk selanjutnya dilakukan seleksi tahap akhir. Panitia Seleksi Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi Senin Siang mendatangi Gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan. Anggota pansel datang untuk menerima hasil penelusuran rekam jejak 48 calon pimpinan Komisi Anti Rasuah oleh Kejaksaan Agung. Hasilnya akan menjadi bahan pertimbangan untuk seleksi tahap akhir. Dari 48, dari hasil personal assessment kemarin, kemudian tracking-tracking ini, hasil tracking-tracking ini, yang sudah masuk, besok kita rapatkan dua hari, kemudian tanggal 12 kita lakukan, setelah itu, yang shortlist ini akan maju ke tahap terakhir, yaitu tes kesehatan dan melancara di tanggal 24 sampai dengan 26. Selain Kejaksaan Agung, pansel KPK juga meminta Badan Intelijen Negara, BIN, Polri, Kementerian Keuangan dan PPATK untuk menelusuri rekam jejak para calon. Calon yang lolos akan menjalani tes kesehatan dan mewawancara dengan pansel, hingga ada delapan nama yang diserahkan kepada Presiden untuk selanjutnya menjalani tes kepatutan dan kelayakan di Komisi 3 DPR RI. Dari Jakarta, Helmy Sejangbati, memberitakan. Terima kasih.